Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah pemirsa, masih banyak hal-hal yang akan kita obrolkan dengan Aditya Sepriansya ini dan khususnya juga kita akan mencari informasi nih apalagi di jaman-jaman sekarang, jaman digitalisasi yang sangat luar biasa yang sekarang serba semuanya ditutun untuk kreativitas ya nah jadi peluang untuk kita berkreativitas sekarang itu sangat terbuka lebar beda beberapa tahun yang lalu kata karena 5 tahun yang lalu saja itu sudah sangat berbeda seperti sekarang ini ya dan untuk Bang Aditya nih, yang paling terasa nih Bang Aditya pada saat jaman dulu dan juga jaman sekarang nih informasi ya informasi ya kalau dulu mengakses internet itu butuh waktu setengah jam buat download dan upload oke setengah jam, satu jam apalagi kalau misalnya kita kirim email, satu email itu bisa seharian nunggunya nangkering di warnet nangkering di warnet nah jaman tahun 2000, flash disk itu tahun 2006 ada ada itu ada beli 128mb iya 128mb dan itu udah, kalau sekarang kan udah pakai satu tera sampai dua tera bener plus disk nah, teknologi sekarang tuh jauh lebih lebih mudah untuk orang-orang untuk lebih kreatif gitu loh oke ya zaman, kalau dulu kalau bikin desain segala macam yang pakai Photoshop itu udah lama banget kalau ngetik, gambar, bikin itu susah banget tadi tuh kalau misalnya disini selain nggak pakai Photoshop ya pakai pen, masih inget pen nggak di Windows oke, bener bener kalau ngerubah ini ngerubah itu pakai Windows itu pakai pen itu lah nah, terus perlahanan berubah ketika Microsoft Word dulu masih ada Word cuma Excel, sekarang kan udah ada, zaman dulu ada Publisher nah, bikin proposal tuh pakai Publisher, terus mulai ada PowerPoint, bikin pakai PowerPoint oke nah, sekarang setiap presentasi kan udah pakai 3D mapping, segala macam, udah pakai video visual, segala macam kalau zaman dulu tidak ada, susah berarti kesempatan generasi muda sekarang, para pekerja kreatifitasnya sekarang, jauh lebih besar dan berarti juga itu menjurusnya nanti adalah bahwa untuk kita berkreatifitas itu untuk mencari rezeki sekarang berarti obrolannya adalah terbuka lebar sekali sangat terbuka lebar, jadi Bengkuli ini tuh lagi grow up ya, lagi bangun semua dini sudah jalan, segala macam nanti tergantung pemimpinnya, mau support apa nggak tapi yang jelas anak mudanya udah luar biasa banget EO-EO besar udah banyak, bayangkan aja ada satu EO bisa udah bikin konser sudah 3-4 bulan ini dua kali konser setiap sekolah udah ada pensi yang mengundang artis betul, benar-benar zaman kita dulu bikin pensi, itu susah banget gitu loh perasaan nah sekarang udah pensinya udah mengundang artis apalagi kalau misalnya sampai tahun depan udah berani pakai artis nasional yang besar-besar juga berarti kan sekarang udah sudah mulai, kita sudah mulai melek dengan itu oke dan anak sekolah pun sudah mulai lancar kita sebenarnya telat, sangat telat ketika sekolah lain pensinya udah nggak seperti ini, kita bermulai gitu loh tapi it's okay, lebih baik telat daripada tidak sama sekali benar, berarti bisa dibilang bahwa dunia kreativitas sekarang, di dunia event sekarang itu sudah tidak bisa dikatakan seperti pada sejaman dulu apalagi untuk pemikiran orang-orang yang skeptis terhadap ya para pekerja event gitu benar banget ya, kalau ada orang tua yang bertanya, kerja apa mas? gitu event organizer atau swasta di event organizer ya kalau di luar, itu tidak ada masalah mungkin kalau di sini masih pikir ya, kalau di sini kan masih standarnya kalau nggak gue negeri, polisi, antara, atau gue bang ya kan benar, tapi kalau di luar sana, teman-teman pekerja event itu luar biasa mereka ada suatu event yang setiap tahun itu dilaksanakan, itu kalau anak-anak ada satu organisasi, ada backstagers namanya jadi kami setiap tahun ada perkumpulan dengan IWO berarti di dunia event ini, ada perkumpulan organisasi, satu Indonesia berarti apa tadi namanya bang? backstagers backstagers itu kalau kumpul, segala macam, itu kita akan melihat IWO sukses itu di sana sama kayak flexing, jatuh, mereka benar-benar berduit gitu dan mereka mengerjakan eventnya bukan di Indonesia aja, sampai ke luar negeri kayak konser-konser nasional itu bukan hanya nasional satu titik, bisa berdaerah-erah nah, jadi tahun 2023 kemarin Adit sempat kerja sama dengan salah satu perusahaan di luar untuk jadi project manager jadi Adit waktu itu arusnya megang 6 titik event, tapi Adit cuma jalan 2 karena terkendala satu, ada program, ada kegiatan lah di sini itu aja Adit, jadi cara kerjanya itu luar biasa gitu dibandingkan dengan kita di Bengkulu, masih banyak yang kita harus upgrade gitu nah, kemarin apa yang Adit dapat di sana, Adit rekam, Adit videokar Adit foto, Adit share sama teman-teman grup jadi tujuannya biar kita punya, kita upgrade skill-nya itu beda-beda tim, jadi Adit bilang, tim kita di Sumatera dengan tim pekerja di Jawa itu beda sekali oke, yang paling kelihatan nih? jam kerja, jam kerja dan cara kerja susah banget oke, itu agak susah oke, oke menyamakan mereka itu susah banget, karena kalau mereka istirahat ketika mereka istirahat itu cuma ngerokok, ngopi, kelar itu, beres kerja lagi berarti bisa dikatakan pada saat event itu, tempat tidur mereka ya di venue itu, di panggung itu saking mereka, loyalitasnya, profesionalnya kalau di sini, ada beberapa, kalau sekarang apa namanya pekerja lepas itu apa ya kalau di sini kan, teman-teman yang ikut event jadi kru segala macam mereka ya, sekedar foto-foto oke, oh biasa dibilang sekarang itu volunteer volunteer, volunteer, nah kalau di sana, kalau jadi volunteer pun mereka benar-benar berat oke, oke jadi, kalian ikut kerja, berarti kalian ikut meng-sukses dengan acara gitu nah, kesempatan itu sekarang lebih buas, lebih luas, untuk dibungkul lebih luas banyak sekali event besar di sini yang akan dilaksanakan, dikerjakan, banyak juga IO yang bermunculan bahkan anak SMA pun udah bikin IO sekarang, yang anak kuliah baru semester 1 semester 2 pun udah bikin IO sekarang wedding, dulu jaman wedding organizer, cuma ada adit sendiri sama teman-teman kan, sekarang udah ada lebih dari 10 W.O. dia di sini bener W.O. besar betul, bahkan ini menunjukkan bahwa kita punya kreativitas sekarang itu sudah sangat dihargai bisa kemana aja, mau menjadi wedding organizer iya, terus juga gathering kita jadi, bahkan kita jadi pembicara atau jadi tim untuk acara gathering pun udah luar biasa di sini kayak outbound segala macam itu udah bisa jadi, jadi IO-nya outbound itu belum ada sekarang udah ada di bagun oke kalau dulu IO outbound, adit kerjasama dengan pencinta alam karena tidak tahu kita harus kerjasama dengan siapa teman-teman pencinta alam harinya diajak nah sekarang kan sekarang udah ada terus kalau misalnya MC, kalau kita dulu susah nyari MC bener MC-nya itu-itu aja, gak berubah-ubah sekarang kan hampir semua orang bisa yang punya kemampuan berbicara segala macam bener, regenerasi itu harus tetap ada gitu lagi kita ada organisasi juga untuk mempelajari itu sudah luar biasa banget kayak event sekarang, kalau dulu nyari informasi jadi kalau jadi anak event, belajarnya ya dari senior-senior gitu loh nah sekarang kita bisa selain dari internet bisa, ada sekolahnya juga oke, nah gimana nih Bang Andit untuk para anak-anak muda sekarang yang punya jiwa kreativitasnya juga tinggi tapi mereka sedikit takut dalam tanda kutip takut untuk saya pengen nih menjadi seorang atau punya event organizer katakanlah juga wedding organizer tapi masih takut bisa jadi takutnya di kendala atau juga takutnya itu tadi bisa dibilang tidak punya penghasilan atau juga takutnya mungkin dari sisi orang tuanya yang mungkin orang tuanya menuntut anaknya menjadi ASN terus juga pekerja di karyawan di perusahaan apa ya kalau itu dulu sama cerita sama teman-teman yang baru akan Bang mau bikin EO Bang yaudah coba aja dulu coba dulu bikin ada kendala kasih tau kita sharing kenapa kayak gitu? karena bisnis itu nggak bisa kita kerjain sendiri jadi misalnya ada event besar itu tidak bisa dikerjakan oleh satu EO harus banyak yang kerjasama disana harus banyak vendor yang ada disana nah itu yang sekarang dilaksanakan sama teman-teman oke jadi kolaborasi lusur semua orang tu tetap jalan oke poinnya adalah walaupun dari sepuluh orang ini masing-masing punya event organizer sendiri tetep yang namanya keterbukaan kerjasama gitu jadi nggak bisa kita bersaingnya itu begitu mau ketemu sama klien kita bersaingnya cuma ketika pitching proposal lah oke ketika pitching kita presentasi terus misalnya Adit sama Iba ikut terus Adit yang dapat atau Iba yang dapat ya nanti kalau misalnya Iba, Bang Adit kami butuh support ini yaudah ayo oke jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan sekarang tapi yang pertama jangan kalian takut dulu kalau takut mencoba ya susah banget lah karena yang kayak gini tuh kalau misalnya tidak dicoba kita nggak tahu rasanya gimana gitu betul ya contoh kayak artis segala macam teman-teman sekarang lagi seru banget mengundang artis wah rugi Bang, it's okay, nggak masalah karena Adit sudah pernah ngerasain rugi juga tahun 2020 nah gimana itu Bang Adit? kenapa? padahal kan dalam pandangan orang-orang yang lihat nih konser, katakan konser itu ticketing orang penonton berbayar kok masih bisa rugi? sponsor juga ada di sana apa nih yang membuat yang pengen saya tanyain kenapa rugi? kenapa rugi? jadi kalau sponsor itu kita beda dengan sponsor nasional ya sponsor nasional tuh budgetnya bisa di atas 500-1M untuk ngasih promo apa budget promosi ke kita kalau di sini tuh 10, 25, 30 gitu kan kecil tuh bener sponsor kecil-kecil tuh ya 5 jutaan seperti itu tapi ya kita butuh gitu kan nah ticketing dari ticketing kita banyak operasional sewa sound system artis akomodasi artis perizinan perizinan yang sewa lokasi kalau di sini kan Bengkulu itu tidak punya tempat yang proper buat konser oke benar-benar ya selama ini karena setiap event dulu terakhir Arit pakai stadion tahun 2007 oke buat konser 2007 setelah itu gak boleh dipakai lagi karena juga ngerusak takutnya ya katanya ngerusak paling kita bayar loh bayar terus bayar biaya buat perawatan ada dua kali pembayaran oke nah Bang Gadit obrolannya kita tahan dulu seperti apa nih serunya dan juga bagaimana menyesati kerugian mengatasi kerugian pada saat kita menyelenggarakan event ya dan pastinya pemirsa OP ini kami akan kembali lagi untuk anda terima kasih